Pak Ustadz Abdul Sohan Apa hukumnya orang yang tidak mengambilkan doa kurang? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Habban Hanafi, Maliki, Syafi'i, Habban Yang tidak berbunuh itu dua Hanafi dan Habban Mudah Hanafi, Habban tidak berbunuh Sedangkan Maliki dan Syafi'i berbunuh Mudah ingat ya Ini sama ini Ingat aja lah paham metal Hanafi, Habbali tidak berbunuh Syafi'i dengan Maliki berbunuh Nah Datanglah orang menjumpai Imam Habban Hai Imam Habban Ya Saya ikut engkau Tidak ada kulun sumur Okey, tak masalah Bagaimana kalau saya solat di masjid Imamnya bermaham syafi'i Dia mau ngetes Kira-kira apa jawaban Habban Saya ikut engkau Tidak ada kulun sumur Okey Bagaimana kalau saya solat di masjid Imamnya baca kulun sumur Apa jawaban Imam Habban Angkat tangan Dan ucapkan aneh Itu zaman Imam Habban Meninggal tahun 204 hijrah Hari berganti musim Hari berganti musim Hari berganti musim Zaman sekarang Ada pelama Saudi Arabia Namanya Syekh Ibn Ushaimin Mazhabnya Habban Syekh Ibn Ushaimin Ya Saya ikut engkau Mazhab Habban Tidak bergurun Okey Bagaimana kalau saya kembali ke negeri saya Di kampung itu mereka bermazhab syafi'i Dan solat syukuhnya bergurun Aku kata Syekh Ibn Ushaimin Kalau imam bergurun Angkatlah tangan Dan ucapkan amin Sama jawaban Ulama dulu Dengan ulama sekarang Lalu kalau terjadi begini Imam baca kulun Dia tidak Saya tidak tahu Minta dari mana Saya sudah sebutkan Mazhab Habban Yang tak bergurun Tetap mengucapkan Allahumma binati Man hadain Amin Wahab binati Man hafain Amin Juhilan imamu Yudham Imam itu diangkat Untuk diikuti Bukan dilawan Dilawan Allahumma binati Man hadain Gak mau Wahab binati Man hafain Kamu aja Imam diangkat Bukan untuk Kalau imamu Bergurun Ikutlah kau Bergurun Di belakang Wahillafana Tapi kalau imamu Tak bergurun Jangan Kau bergurun Sendirian Di belakang Yang paling enak Jadi makmum Saya kalau jadi makmum Di mana Masuk saya masjid Bergurun Saya bergurun Kalau imamnya Tak bergurun Dia tak bergurun Kalau masjidnya Tak sholat Ya kita sholat Jangan tak sholat Kenapa Kosok Jadi dulu Ilmu itu Biasa Orang Maliki Itu Orang Hanafi Itu Yang tak ngamai Orang Hanafi Kalau gojok Imam Maliki Itu Yang tak ngamai Ya biasa Dulu itu Ilmu Ya biasa Misalnya Gini Sampai Tak berdiri Tidak Jawab Saja Jujur Rasulullah Itu Puasa Senan Kemis Selalu Apakah Kadang-kadang Dalam Semua Riwayat Kadang-kadang Sesuatu Yang kadang-kadang Dilakukan Rasulullah Itu Akan sunat Terus Apa sunat Juga Kadang-kadang Ayo jawab Wah Pakai Sang sarap Rasulullah Itu Puasa Senan Kemis Itu Kadang-kadang Apa Terus Kadang-kadang Ini sudah Masih benar Sesuatu Yang pernah Dilakukan Nabi Kadang-kadang Itu Menjadi Sunat Terus Apa Sunat Juga Kadang-kadang Terus Nah sekarang Sebetulnya Hadis Kunut Semuanya Sepakat Rasulullah Kunut Itu Yahyanan Kadang-kadang Nah sesuatu Yang pernah Dilakukan Nabi Kadang-kadang Itu Akan Menjadi Sunat Terus Maka Imam Safi Milih Kunut Terus Abu Hanifa Bahaya Kalau Sunat Dilakukan Terus Nanti Dikirawa Sehingga Abu Hanifa Tidak Kunut Dan Itu Ya biasa Ketemu Imam Safi Kalau Salah Dimin Abu Hanifa Itu Kunut Ketika Ditanya Orang Hanifi Kalau Main Kermanya Masafi Ya Kunut Biasa Sekarang Kunut Jadi Politik Identitas Ini Kunut Sebelah Sebelah Yang Dulu Itu Tidak Saya Sampai Sekarang Tidak 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 Madhabi Itu Sebelum Tahun 12 Dan Tahun 26 Jelas Jadi Dulu Lama Biasa Perdebatannya Gitu Apakah Sesuatu Yang Pernah Dilakukan Nabi Secara Ahyanan Itu Sunat Terus Apa Sunatnya Juga Ahyanan Ahyanan Sekali Tempuk Jawabannya Terus Tapi Kalau Terus Bahaya Nanti Yang Sunat Dikira Wajib Nah Yang Berpikir Gitu Abu Hanifa Yang Berpikir Terus Imam Shafi'i Ya Sudah Jadi Seperti Ini Dulu Tidak Jadi Politik Identitas Salah Menghormati Imam Shafi'i Itu Abu Hanifa Sudah Kabundu Pernah Salat Dimenjid Abu Hanifa Tidak Kunut Ketika Ditanya Ikroman Lihazal Madhab Sam Menghormati Madhab Tidak Angen Angen Nak Kunut Terus Tidak Makanya Kita Ini Harus Ngaji Dulu Itu Biasa Ulama Gudu Gudu Kan Perkoro Madhab Kayak Yang Contohkan Tadi Orang Yang Membatalkan Puasa Lewat Jima Itu Kan Sanksinya Berat Sanksi Ini Karena Jima Apat Merusak Kehormatan Ramadan Tanpa Utur Sarat Karena Merusak Ramadan Tanpa Utur Sarat Sehingga Jima Pun Hukum Sama Yaitu Misalnya Makan Tanpa Utur Ya Hukumnya Sama Kenapa Sama Jima Istri Hukumnya Halal Apa Haram Halal Makan Halal Maka Kalau Itu Kamu Lakukan Vina Ramadan Siang Ramadan Tanpa Utur Sarat Maka Sanksinya Sama Berat Karena Dia Melecehkan Kehormatan Ramadan Taruh Imam Safi Tidak Jima Sama Makan Mulai Dulu Beda Kamu Makan Wajib Mandi Kan Beda Ya Beda Itu Tidak Sama Ya Sudah Imam Safi Memberi Sanksi Berat Untuk Jima Untuk Makan Tidak Lumpur Pintere Kan Pintere 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 Malah Mereka Pintere 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 Memangnya Anda Penting Dalam Wali Orang Ulama Orang Pintere Pintere Memangnya Anda Mujahid Menurut Kitab yang saya Baca Dalam Madhab Shafi Kitabnya Ini Begini Dalam Madhab Maliki Kitabnya Ini Itu Keren Aku Tengok Masjid Menurut saya Memangnya Anda Siapa Nabi Tidak Wali Tidak Ulama Tidak 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 Agama Menurut Anda Makanya Dibiasakan Pakai Referensi Pakai Sanat Agama Ini Butuh Sanat Lihat Di Masukai Muslim Agama Ini Ilmu Ilmu Ini Agama Maka Lihatlah Ilmu Itu Kamu Ambil Darima Darima Karena Tanpa Sanat Ini